Intro 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 Hi! Halo Sonya! Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ya aku lagi dan aku di nomor 2 So in this video aku bakalan ngebahas Tentang satu brand lokal Yang udah legendaris banget Yang pasti banget kalian tau Kalo misalnya aku tunjukin gambarnya nih kalian pasti tau merknya apa Tau ga? Ya bener banget disini aku bakal nge-review Brand lokal makeup Yaitu dari Mark Fannis Disini aku bakal Dan aku juga bakal tunjukin ke kalian Makeup dari Mark Fannis ini Di muka aku tuh kayak gimana So buat kalian yang pengen tau review aku Tentang produk brand makeup ini Jangan lupa untuk subscribe Comment sama like dulu Plus jangan di skip videonya Yaudah daripada aku yang cincong lagi Mending kita langsung just move to the video Pertama-tama disini Aku bakalan pake primer and foundation dulu Tapi karena aku Ga ada produk kondi ataupun primer Dari Mark Fannis Sejujurnya aku juga ga tau Mereka itu ada atau engga Produknya Kalian bisa tulis komen di bawah Review kalian tentang produknya Disini aku bakal pake Fondi sama primer brand lain And I'll be there Aku udah beres pake foundationnya Dan bakal langsung Ke produk Mark Fannis Yang pertama Karena disini tadi aku pake foundation Jadi aku bakalan mau nge-set dulu Fondi aku Pake loose powder Ini aku pake yang shade-nya Natural beige BTW packagingnya kayak gini guys Tuh Disini juga ada tulisan halalnya Jadi ini kayak buat kalian yang masih takut gitu ya Pake produk makeup yang Ini halal ga sih? Ternyata ini halal guys Soalnya disini ada tulisan Majelis Ulama Indonesia Ternyata ini Jadi kalo misalnya dibuka dia kayak gini BTW ini udah tumpah guys I'm so sorry Terus dia juga bakal ada nasi sponge Untuk sponge-nya itu sendiri Ini menurut aku cukup pas Karena ini kayak agak bouncy sedikit tuh Cuman aku ga tau deh Ini bakalan enak ga kalo misalnya di tap-tap gitu ya Di Masuk mulut guys Enak ga gitu kalo di tap-tap Dia sedikit agak kasar sih ya Sponsenya Cuman ga terlalu kasar banget Terus disini juga ada baunya Aku ga tau Tapi ini kayak bau yang biasanya aku cium di bedak Mark Venus Yang transparan Yang warna putih itu loh Review aku tentang si loose powder ini Dia hasilnya matte Terus Dia ga terlalu ngeberi coverage gitu di muka Jadi buat kalian yang pengen ya Pake bedak Jadi buat kalian kalo misalnya kalian pengen pake makeup yang Ga pengen keliatan dempul banget Bisa banget pake loose powder dari Mark Venus ini Bentar aku mau zoom terlebih dahulu Biar kalian bisa liat gitu ya Tekstur dari si loose powder Mark Venus ini Tuh kalian bisa liat Ini untuk hasil akhir dari loose powdernya Dia ga bikin muka aku lengket Jadi hasilnya ini matte Bener-bener matte guys Jadi ini kayaknya cocok deh buat kalian yang kulitnya oily skin Selanjutnya disini aku bakalan pake compact powder dari Mark Venus Ini aku pake yang shade 01 Invisible Ini compact powdernya untuk packagingnya bentukannya kayak gini guys Cukup kecil Jadi ini kayaknya kalo misalnya dibawa buat traveling cocok banget Terus kalo misalnya dibuka bentukannya kayak gini Terusnya juga ngasih spons ya ke kalian Tapi menurut aku ini sponsnya ga terlalu worth it Dan dia ga terlalu bouncy Kalo misalnya tadi yang loose powder Dia agak sedikit bouncy Tapi ini engga Dan ini juga sedikit kasar teksturnya Semoga aja untuk di aku yang kulit sensitif ini Dia ga bikin kulit aku jadi merah-merah Ini aku ambilnya banyak banget Jadi aku pengen liat apakah memang ada coverage-nya atau engga Oke untuk hasil akhir dari compact powdernya Dia matte Terus kalo misalnya kalian liat Dia sedikit memberi coverage Cuman untuk coveragenya dia itu low to medium Kalian bisa liat Dia emang sedikit menutupi area dark circle aku Aku sengaja nih yang ga pake concealer Supaya kalian bisa liat perbedaan coveragenya setelah dan sebelum pake produk dari Mark Venus ini Tapi menurut aku ini masih natural banget sih Jadi buat kalian yang masih remaja kayaknya cocok banget nih Pake produk ini Karena memang hasilnya senatural itu guys Tau ga sih aku tuh akhir-akhirnya suka ngomong guys Guys Oke Kayaknya ini cocok banget deh Kalo misalnya kalian pake bedat ini buat daily Karena hasilnya yang low to medium coverage-nya Dan untuk teksturnya juga aku cukup suka Dia ga terlalu berat dibuka Jadi kayak pake make up rasanya Dan yang aku juga suka Teksturnya tuh lembut Nextnya aku bakal lanjut ke alis Sini untuk Mark Venus Dia tuh ada mengeluarkan dua seri buat eyebrow Ada yang automatic dan ada yang pencil kayak gini guys Cuman kalo aku sendiri tuh kurang suka yang pencil Jadi sekarang aku bakalan pake yang automatic brow-nya Ini ada dua warna Ada warna black dan ada warna brown Aku lebih cocok pake yang warna brown Jadi kita sekarang pake warna yang brown aja Dia juga kecil ininya dan ujungnya dia bulet ga lancip Untuk panjangnya kira-kira segini Cukup banyak Dan untuk dari tekstur Oke Dia bukan tipe eyebrow yang creamy Aku jujur aku suka sama eyebrow yang kayak gini Karena dia kalo sekali gini tuh ga langsung keluar gitu warnanya Jadi kayak bisa memungkinkan untuk kita yang susah nih ya bikin eyebrow Jadi kayak biar kalo ga sekali gini tuh ga langsung setebol kayak Ah gila salah Fail Enggak Tenang aja Oh ini untuk brownnya dia warnanya dark brown Oke aku suka sama warnanya Warnanya dia brown tapi ada black-black-nya Tapi ga terlalu black dan ga terlalu brown Jadi dia juga bukan dark brown Jadi pas gitu di tengah-tengah antara brown dan black Ngerti ga sih mustahak Tapi sayangnya dia masih belum punya brush buat si eyebrow-nya Jadi disini aku bakalan pake spoolie Dia juga cukup mudah untuk di blend Tuh warnanya kan memang ga terlalu beda dari warna eyebrow asli aku Kita lanjut ke eyeshadow Tapi karena disini aku ga ada eyeshadow dari Mark Vanus Atau memang Mark Vanus belum mengeluarkan Aku juga kurang tau Disini aku bakalan pake lip cream ataupun lipstick dari Mark Vanusnya sendiri Disini aku pake lip cream yang shadenya apa nih 13 Untuk packagingnya dia kayak gini guys Lepas tuh untuk ujungnya kayak gini Hmm Wanginya enak Wanginya wangi-wangi coklat Tuh cantik guys Dijadikan eyeshadow Untuk eyeliner dari Mark Vanus itu sendiri Dia tuh kayak ada menyediakan 3 warna Ada warna blue Terus ada warna brown Dan black Disini aku bakalan pake yang warna brown aja Biar sesuai dengan tema makeup kita kali ini Dia berupa pensil gitu guys Tuh Terus ini juga harus diraut Untuk teksturnya creamy banget Dan warnanya gila Padet banget Bikin Parah ini Eyelinernya creamy banget Wow I love this eyeliner Dia tuh creamy Tapi sekali diginiin tuh nge-set nih ya Tuh Parah cek Jujur aku suka sama eyelinernya Aku gak tau ini waterproof atau enggak sih Lanjut ke maskara Untuk bentukan dari maskaranya kayak gini guys Dalemannya Jadi dia ada curlsinya gitu Memudahkan kita untuk mengaplikasikan maskara Terus untuk packagingnya dia kayak gini Tuh Dan dia waterproof guys Disini juga ada tulisannya Wow Wow Dia Bener-bener memanjangkan bulu mata Demi Oh my gosh Cuman dia gak terlalu memberikan volume ya Tapi dia memanjangkan Dan dia gak ngegumpel dong Tuh Lanjut ke Blush on Disini aku bakalan pake Lipstick ya Untuk blush onnya Disini aku pake yang Lipsticknya Bentukannya kayak gini guys Sesuai dengan tema aku Aku bakalan pake yang warna 07 Yaitu Viola Peach Dan untuk teksturnya Disini aku juga tadi udah sempet nge-swatch Dia hasilnya itu Semi matte Jadi ini insya Allah Cocok gitu Kalo dipake buat blush on Ngeblendnya pake tangan aja Disini juga dia cukup enak gitu loh Diblend Nah ini dia hasil lipsticknya Kalo misalnya dipakein Sebagai blush on Next ke Beber Nah disini aku bakal pake lip cream Yang aku pake Di mata tadi Ini dia tuh terdiri dari Banyak shade Ini aku nyetok Disini aku bakalan pake Dua shade aja As always Di ombre Ombreannya disini Yang dasarnya aku pake yang shade 16 Dan untuk ombreannya Aku pake shade nomor 15 Kayaknya semua makeup Dari Venus tuh Pasti ada tulisan Majelis Ulama Indonesia nya Berarti semua makeupnya tuh insya Allah Halal Aku gak tau sih sebenernya Makeup tuh ada yang gak halal sih Atau ada Coba kalian bisa komen Dan gak dibawa Aku juga kurang tau Ini warnanya oren banget Ih demi ini pake dikit aja udah nutup loh Warna bibir Warna hitam gitu ya Di bibir kita udah nutup Dan gak lengket Ih enakku Oke karena ini warnanya terlalu terang Aku bakal pake foundation Buat nutupin Di bagian pinggirannya Biar ada ombre-ombreannya gitu Untuk ombreannya disini Aku pake nomor 15 Parah nih warnanya agak sangat Oh my god Ini warnanya yang aku cari-cari sih Selain ini Bagus banget Ih ombreannya parah Oke disini aku bakal ngerapihin dulu Makeup aku And I'll be back Yup Ini dia hasil finish look By Mark Vanus Makeup Jujur aku suka banget sih Sama finish looknya Dia emang bener-bener Kayak gak keliatan makeup lokal gak sih Ya gak Dan disini aku mau Kasih tau ke kalian Ada dua produk Eh tiga ketan Tiga produk Kesukaan aku Dari Mark Vanus ini Pertama disini Aku suka sama Invisible compact powdernya Karena ini natural banget Di muka aku Dan ini juga cocok dipake Buat hasil Buat dipake sehari-hari Karena ringan banget Gak berasa pake makeup Terus disini aku juga suka Sama eyebrownya Meskipun dia gak ada spoolie nya Cuman ini warnanya bagus banget Di aku Dan aku juga suka sama Konsistansi dari eyebrownya ini sendiri Terus aku juga udah tes Smudging Tuh dia gak Melebar kemana-mana Insyaallah dia bakal tahan lama Dan disini aku juga suka banget Sama lip cream dari Vanus Karena dia Misa liat Dia tuh Matte Tapi dia gak Lengket Dan dia gak Bikin bibir kering Dan yang aku suka tuh Warnanya tuh Salah satunya nomor 15 Karena ini warna Karena warna 15 Bagus banget guys Buat dijadiin ombre Jujur Kalo misalnya kalian liat Dari dekat Wait Aku bakal zoom Untuk hasil dari Makeup Mark Vanus tuh Dia tuh Gak bikin muka tuh Jadi keliatan dempul gitu loh Emang bener-bener Hasilnya Senatural itu Ya gak Ya udah kayaknya segitu aja Hasil dari Review aku Mengenai Produk Vanus ini Aku harap kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Dan tulis Kalian pengen aku Nge-review apa lagi Di channel youtube aku Salah Bye Makasih semuanya Love you all